Sahabatku, yuk kita bahas tentang tutorial cukur moha untuk pemula Bersama Cak Nur Barber, tukang pangkas rambut kampung di Malang, Jawa Timur Dengan video yang sangat jelas, dengan langkah yang sangat mudah ditiru Insya Allah, pemula yang belajar disini pasti cepat bisa Berkah sholawat yang kita dengar bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim Kita mulai dari samping sebelah kanan terlebih dahulu Kita niatkan mengikuti sunnahnya Rasulullah S.A.W Karena baginda Nabi Muhammad S.A.W Jika potong rambut itu dimulainya dari kanan dulu Maka kita tiru ya teman-teman ya Kita pakai alas clipper nomor 2 Tuas tutup atau close ya teman-teman ya Atau tuasnya kita majukan atau ke atas Kita potong seperti ini Beliau mintanya moha lancip Belakangnya lancip pak Beliau minta seperti itu Maka kita Cara potongnya itu simple dan mudah seperti ini Nah Jadi tempelkan semua bidang dari alas clipper kita Untuk memotong rambut customer Ya teman-teman ya Clipper Alas clipper nomor 2 Itu kita tempel semuanya Kayak gini Kita lanjutkan dengan nol clipper Atau mesin clipper tanpa alas Tuasnya tutup atau maju ya teman-teman ya Kita tuas close Kita potong sampai satu jari di atas telinga Nah seperti ini Terima kasih sahabat semuanya Yang sudah Ngeklik video ini Yang sudah berkenan nonton dan belajar dari sini Semoga semuanya yang belajar Cepat paham Cepat bisa Dan segera buka usaha pangkas rambut Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala Kita lanjutkan Pakai alas clipper A Berarti A itu sama dengan Setengah ya teman-teman ya 0,5 Kalau teman-teman punya alas clipper A Itu adalah Ukurannya 0,5 Tuas kita buka Untuk menghilangkan garis Yang timbul akibat 0,5 Tutup dan buka Itu langsung jadi ya teman-teman ya Tutup Ini kita gosok Dari bawah Ujung alas clipper kita tempel Nah kemudian kita buka tuasnya Dengan ujung alas clipper mengambang Atau posisi Mesin clipper kita Kita hilangkan garis 0 sekarang Yaitu pakai 0 clipper Tuasnya mundur Atau tuas buka Alias open Gunakan pojokannya saja Untuk menggosok Kita tutup Kemudian kita buka setengah Ini kita menggosok Hanya di pas garis Nah Buka full dan buka setengah Itu garis langsung hilang Teman-teman Untuk garis 0 nya Berarti Kalau garisnya hilang Maka gradasinya itu Sudah Jadi Atau sudah terbentuk Ya teman-teman Kita buka setengah lagi Hanya gosok di pasnya garis Langsung jadi Terima kasih Kepada sahabat caknor Berapa semuanya Di seluruh dunia Yang sudah belanja Alat-alat potong rambut Kepada saya Jazakumullah Khairan kasiroh Semoga semuanya Dibelas oleh Allah Dengan rezeki yang banyak Halal dan merokah Saya ucapkan Semoga semuanya Yang sudah buka usaha Pangkas rambut Saya doakan ya Semoga Tambah lancar Tambah rame Tambah banyak pelanggan Yang baik-baik Mudah-mudahan Tiap hari Motong 30 kepala Atau lebih Ma'khirin waludzin wa'afiyah Dengan segala kebaikan Tanpa capek Tanpa susah payah Dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala Untuk yang masih belum buka usaha Semoga diberikan kemudahan Oleh Allah Sehingga Segera bisa buka usaha Pangkas rambut Dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala Dan pangkas rambut ini Menjadi jalannya rezeki Yang banyak Yang halal dan merokah Dan bisa lebih Mendekatkan diri kita Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Lebih mudah bagi kita Untuk Mengatur waktu Ya Kalau kita punya usaha sendiri Itu lebih mudah Untuk mengatur waktu Kita mau Solat berjamaah Insya Allah Itu mudah Kalau kita punya usaha sendiri Karena sekecil apapun Usaha kita Maka kita adalah Owner Ya Kita adalah Juradannya No clipper Tuas buka Masih dengan Mesin clipper Andalan saya Dan Andalan tukang Cukur sedunia Ini Mesin clipper Wall Super taper Kabel ya Ini mesin clipper Yang kuat Yang Sangat recommended Ya Teman-teman Ada yang bertanya Apakah Kalau pakai Mesin kabel Itu ribet Ya Sebenarnya Tidak ribet juga Teman-teman Memang Kalau dibandingkan Dengan yang Tanpa kabel Ya Lebih Praktis Dan simpelnya Itu yang Pakai kabel Yang Tapi Walaupun yang Pakai kabel Ya Tidak masalah Juga Sebenarnya Tinggal Kebiasaan Kita saja Teman-teman Tidak masalah Walaupun pakai kabel Ya Nyaman Kok saya pakainya Alhamdulillah Gradasi Sudah jadi Sekarang Kita akan Memproses Rambut Bagian atas Teman-teman Nah Kita Basahin dulu Biar kita Mudah untuk Mengisir rambut Kemudian Kita Clipper Overcomb Yaitu Kita Connecting Rambut Bawah Dengan Rambut Atas Itu Biar Nyambung Biar Connect Ya Teman-teman Nah Seperti ini Perhatikan Kemiringan Sisir saya Teman-teman Nah Seperti ini Pokoknya Sudah Connect Ya Sudah Cukup Nah Seperti ini Sangat Mudah Sekali Nah Perhatikan Cara Saya Menelusupkan Sisir Itu ya Teman-teman Sisir Delusupkan Dari Bawah Langsung Kita Potong Rambut Yang Keluar Dari Sisir Nah Seperti ini Sangat Mudah Sekali Teman-teman Semoga Yang Belum Punya Alat Semoga Dimudahkan Yang Masih Masih Ragu-ragu Untuk Buka Usaha Semoga Dimantapkan Oleh Allah Hatinya Sehingga Segera Bisa Buka Usaha Pangkas Rambut Dengan Izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala Untuk Sahabat Cak Nur Barber Dimanapun Berada Yang Anda Butuh Alat-alat Potong Rambut Caranya Mudah Sekali Tinggal WA Nomor Di atas Tinggal WA Nomor Di atas Insya Allah Kami Siap Mengirimkan Alat-alat Potong Rambut Ke Alamat Anda Semuanya Di Seluruh Dunia Mohon Maaf Tidak Usah Nelfon Cukup WA Saja Chat WA Agar Waktu Anda Efektif Waktu Saya Juga Efektif Teman-teman Alhamdulillah Sudah Connect Kita Lihat Sudah Nyambung Antara Rambut Bawah Dengan Rambut Bagian Atas Maka Kita Proses Rambut Bagian Atas Kita Kurangi Sesuai Dengan Keinginan Pelanggan Ini Sudah Kita Tanyakan Saya Kurangi Segini Mas Beliau Katanya Karok Samean Janur Terserah Samean Samean Yang Lebih Ngerti Katanya Seperti Itu Kalau Pelanggan Yang Baik Itu Manut Sama Yang Tukang Potong Rambut Tetap Kita Harus Selalu Bertanya Kepada 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 Tanyakan Dulu Maunya Dikurangi Berapa Itu Tanyakan Biar Tidak Terjadi Salah Paham Biar Sesuai Dengan Apa Yang Diinginkan Oleh Pelanggan Kita Baru Kalau Pelanggan Kita Pasrah Kita Atur Sesuai Dengan Kapasitas Ilmu Kita Sebagai Tukang Pangkas Rambut Bagusnya Segini Itu Seperti Itu Alhamdulillah Sudah Sekian Banyak Diantara Sahabat Cak Nor Barber Yang Membeli Alat Potong Rambut Lengkap Di Saya Yang Katanya Beliau Beliau Itu Belajarnya Dari Channel Ini Teman Dan Sudah Bisa Kemudian Beli Alat Pangkas Rambut Kepada Kami Kemudian Sekarang Sudah Buka Usaha Pangkas Rambut Itu Sekian Banyak Ratusan Orang Yang Sudah Buka Usaha Dan Ilmunya Katanya Dari Sini Dari Channel Ini Alhamdulillah Saya Doakan Semuanya Yang Belajar Dari Sini Mendapatkan Ilmu Yang Manfaat Dan Barokah Ilmu Yang Manfaat Itu Ilmu Yang Bisa Dipraktekan Ilmu Yang Barokah Itu Ilmu Yang Bisa Ditularkan Ke Orang Lain Itu Namanya Barokah Semoga Semuanya Segera Bisa Buka Usaha Pangkas Rambut Seperti Beliau Beliau Sahabat Cak Nor Barber Semuanya Yang Sudah Buka Usaha Yang Katanya Ilmunya Dapat Dari Channel Semoga Berikutnya Anda Adalah Orangnya Alhamdulillah Proses Pemotongan Sudah Selesai Maka Kita Buat Outline Atau Kita Rapikan Pinggiran Rambut Pelanggan Kita Kita Pakai Trimmer Saya Tidak Pakai Razor Nah Kecuali Ada Pelanggan Yang Minta Cak Dicukur Pakai Silet Itu Baru Saya Pakai Razor Kalau Enggak Ini Sudah Cukup Rapi Menurut Saya Walaupun Saya Bisa Pakai Razor Nah Kita Memang Sebaiknya Sebagai Tukang Cukur Pakai Razor Atau Silet Itu Bisa Biar Kalau Ada Yang Minta Itu Kita Enggak Enggak Kaget Semoga Semuanya Yang Belum Punya Trimmer Yang Nonton Video Semoga Segera Akan Mempermudah Dan Mempercepat Pekerjaan Kita Alhamdulillah Proses Kali Ini Sudah Selesai Pemotongan Rambut Semuanya Untuk Sahabat Cak Nur Barber Dimanapun Berada Saya Ucapkan Terima Kasih Atas Segala Perhatian Dan Mohon Maaf Atas Segala Kekurangan Sampai Jumpa Di Video Cak Nur Barber Selanjutnya Semoga Kita Ketemu Lagi Di Video Berikutnya Dalam Keadaan Yang Lebih Baik Mohon Maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima